Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Ujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mana bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam nyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tumma Alhamdulillah Dan kali ini guys, kita akan reaksi sebuah video Yang diberikan oleh teman-teman sekalian Tiga ilmu yang wajib Agung ataupun Sultan, Perdana Menteri dan juga Presiden Belajar ya Ilmu yang wajib dimiliki oleh para pembesar-pembesar guys ya Ini daripada Ustaz Azhar Idrus Jom kita tengok dan kita mengaji bersama guys ya Karena kita juga termasuk pemimpin rumah tangga Jadi mungkin ilmu ini juga akan bermanfaat untuk kita semua Oke, tak apa-apa lama-lama Jom kita tengok videonya Let's go Nah, kerana apa? Kalau kita syariat saja semayang Ada yang Allah tak suka orang semayang Sebab itu dikatakan orang yang semayang masih lagi Menipu duit orang Orang yang semayang masih lagi tidak jujur Dengan majikannya Nah, kerana apa? Kerana tidak mengamalkan tasawuf Nah, tasawuf ini menjadikan kita orang yang Orang yang soleh Orang yang baik Nah, baik Di antara sifat yang Allah suka kalau kita ada perangai Ialah ingat kepada mati Ingatlah orang bangsa, orang KL Kita ini dua kali mati, dua kali hidup Okay, dua kali mati, dua kali hidup Nah, dulu mati, sekarang hidup Lepas ini mati, lepas itu hidup Lepas hidup yang kedua Tidak ada lagi mati Dulu mati Kenapa kamu melawan perintah Allah? Sedangkan dulu kamu mati Allah menghidupkan kita sekarang Dulu zaman mana ni Mak kita belum berkahwin dengan ayah kita Tak ada kita Nampak? Kita tak ada Sekarang sudah ada Dia panggil mungkin maju Ba'adal Adam Sekarang sudah ada Dulunya tak ada Jadi Allah adakan kita Nikmat dah Dapat lihat KL Dapat tengok langit Dapat tengok laut Tak, itu satu nikmat Nah, jadi pergunakanlah kehidupan kita ini Lepas daripada ni Soma, lepas ni ni Lepas ni Soma, lepas ni You, you, me, tukum Allah akan matikan kita Yang mati awal COVID Dua tahun lepas Dua puluh, dua puluh Sudah dua tahun Dia alam barzah Betul tak? Yang mati zaman perang Kedua-kedua Jepun Masuk ke tanah Melayu Tak? Sudah lapan puluh tahun Dia alam barzah Nah, yang mati di masa Portugis Menyerang Melaka Lima belas sebelah Sudah enam ratus tahun Dia alam barzah Yang mati di zaman Rasulullah Seribu lima ratus tahun Di dalam kubur Yang mati zaman Nabi Musa An-Isalam Sudah lima ribu tujuh ratus tahun Dia alam barzah Kita masih lagi bernyau Dapat melihat bagai-bagai Nikmat Allah Maka berterima kasihlah kepada Allah Nah, antara tanda terima kasih kita pada Allah Datang duduk di majlis ilmu Bila kita tidak sakit Tidak huzur Nampak? Maka ingat kepada mati apa sebab Nabi SAW menyebut Antara sebabnya Kalau kita banyak sangat dunia Dia akan kurang sikit Bukan buang dunia Kita tak laju sangat Ingatlah Dunia tidak salah Dunia ini apa? Musyahadah Apa yang kita dapat lihat sekarang Itulah dunia Kita balik rumah ini Nampak rumah kita Semidi dunia Nak dapat kereta depan ada Wajah Itu dunia Musyahadah Boleh nampak Buka picu tengok bini Haa Duduk begitu Itu musyahadah Dunia itu boleh nampak Anak-anak pula berlari lah Papa Papa Dunia Faham? Duduk sejak ting-ting-ting Dia kata nampak Haa Apa benda ni Unify belum bayar Itu dunia semua tu Adakah dunia itu salah? Tidak salah Siapa yang salah? Kita yang salah Tidak pandai menguruskan dunia Allah Dali Ramai mana Kofrak Yang dapat beramal salih Duit berjuta-juta Duduk di masjid Ada seorang Bilion air Yang dia lepas Mayang asa Dia akan duduk di satu masjid Di KL Menyandor di tiang Bilion air Setiap hari Subhanallah Subhanallah Faham? Kita ada enam ratus Hei duit Something Jadi yang salah dunia ke kita? Kita Tak pandai menguruskan dunia Faham? Nek? Lepas tu dalam kitab-kitab Mencela dunia Mencela dunia Mencela dunia Sebenarnya bukan dunia yang dicela Kita yang dicela Nampak? Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat Dapat dunia Dengan dunia Dia dapat syurga Allah Tokoh koprat Abdul Rahman bin Aw Orang paling kaya Di kalangan sahabat Dia dapat syurga Sebab dia orang kaya Dia dapat duit Sadaqah Dapat duit Sadaqah Jadi Yang jahat kita Bukan dunia Tidak ada di akhirat nanti Beratur panjang Ferrari Lamborghini Nak masuk neraka Kenapa pula kereta mewah Maksud tak Yang masuk Dia punya owner Pasal tak solat Okey Tidak ada rumah Bangalore Bila Masuk neraka Kena bakar Tak Yang masuk Tuan bila Kerana tak solat Taham? Jadi yang jahat Dunia ke kita? Kita kerana Tak pandai Menguruskan dunia Jadi bila kita Laju sangat Kejau ke Harta benda dunia ini Kita ingat Kepada mati Kita akan ada break Bukan Allah Marah kita kaya Faham? Bukan Allah tak suka Kita harta banyak Tapi kita Bila kita kaya Harta banyak Biasanya Kita akan cuai Akhirat Itu je Dalai dalam Quran Kata Kamu semua Bukan seorang Bukan Dengan jamak Kamu semua Ramai-ramai Majoriti nanti Dilalaikan Dengan sebab Mencari duit Mencari Harta Membanyakkan Properties Sampai apa? Tak sempat Semayang Tak sempat Nak pergi haji Lupa pergi haji Disneyland Tiga kali pergi Tokyo Tapi haji Tapi haji yang wajib Tak Lupa pergi Bila lupa pergi Mati Susah Maka bila kita Banyak sangat Dunia Sibuk sangat Ingat kepada Kematian Kita akan jadi Insaf Tidak insaf setahun Satu hari Kerana mati itu Dia mematikan Kelazatan Dalai Konvoi Konvoi Daripada KL Nak pergi Polisen Mu Ducati Aku arwan 30 buah Mu potong Aku potong Mu potong Aku potong Mu Mu Tiba Bum Bahan belakang lori Berkecah otak Keluar atas jalan Tengok member otak Berkecah Yang lain-lain Slow tak? Slow tak? Dah slow dah Muu 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 Fadah apa? Kematian Kapal Abil Mauti Wang Iza Cukuplah Kematian Itu Memberi Nasihat Allah Tengah-tengah Seronok Mu potong Aku potong Rain Minyak Kawan otak Berkecah Senggara Slow Habis Ada yang balik Tak jadi pergi Betul tak? Itu kematian Tiga hari lagi Baru rain balik Oh Lepas tahlil Itu maksudnya Kita nak pergi Kita nak pergi ambil Girlfriend Nanti tengok Wayang Duduk di bangsa Girlfriend Orang gombok Nak tengok Wayang Atas KSC Dekat nak sampai rumah Girlfriend Orang kabar Mok meninggal Balik Itu kata Kelebihan Mati itu Dia menyebabkan Kita rasa Insah Tidak insah Banyak Sedikit Sebab itu Orang yang kerjanya Dekat dengan mayat Kalau tak insah Juga Go back Yearly Balik awal Nampak? Dan kata Rasulullah Sallam Ketika sedikit Ingat mati Dia jadi banyak Apa dia? Ibadat Orang yang malas Semayang Bila tengok Kematian Biasanya Dia akan tambah Semayang Orang yang Tak sedekah Bila banyak Berlaku kematian Dia akan sedekah Nampak? Sebab itu Allah jadikan Covid Dunia Ratuh ribu mati Malaysia pun Ribu-ribu mati Betul tak? Tidak Okey Masa Covid Baru ini 2020 2021 2022 Siapa yang mati? Kita angkat tangan Ada tak? Tak ada Angkatlah tangan Tak ada Bermakna Kita semua Baru ini Tak mati Orang lain mati Kita tak Tak mati Tak matinya kita itu Allah pilih ke Macam mana? Allah yang pilih Untuk meneruskan Hayat kita Tidak mati Yang mati itu Allah ambil Katakanlah Aku wakilkan Israel Sampai masa Ambil Nyawa kamu Jadi Covid baru ini Korona Virus Dua tahun Lebih Kita Nyawa kita Tidak diambil Betul tak? Betul tak? Ada sebab tak? Ada Sebab apa? Sebab kita jahat Allah nak kita Perbaiki diri Betul tak? Betul Sebab kita Kurang sedekah Allah Sebab amal kita Tak molek Allah tak nak Kita mati Macam ni Nak mati Dalam keadaan molek Faham tak kik? Kita dulu Kedekut Bakil Tak hidung masin Maka dihidupkan Kita tak matikan Dalam Covid Supaya kita dapat Tambah Tiba-tiba Sekejap lagi Kutip derma Seringgit juga Bagi Baik mati Faham tak kik? Sebelum Covid Bagi seringgit Covid tak mati Bagi seringgit juga Binau Binau Tak betul Supaya kita Tambahkan lagi Kenapa? Syukur Ya Allah Kamu matikan Orang lain Seluruh dunia Kamu tak matikan Aku Terima kasih Banyak-banyak Kalau dulu Aku bagi Seringgit Laini sekarang Aku niat dah Tiap kali masjid Sepuluh ringgit Cara dia Barulah Untung kita hidup Dengar di masjid Ya Allah Berapa ni Tanya pengurusi masjid Dia kata sini Dua ribu Elektrik Dua ribu Kalau kita bayar sekali Seumur hidup Satu masjid Dua ribu ringgit Bil elektrik Bermakna Sebulan Orang guna Elektrik Dalam masjid tu Untuk beribadah Baca Quran Kuliah Dalam selawat Kita dapat Free Dalam buku Amalan kita Dua ribu ringgit Saja Kita tengok Dalam KWSP Kemana Wang saya pergi Kita cek Tengok Ada Lapan puluh Ribu Faham lagi Contoh Jadi kita pun Fikir Kalau Lapan puluh ribu Aku bagi Dua ribu Kat masjid Tinggal berapa Budak-budak tinggal berapa Tujuh puluh Lapan Duit Lapan puluh ribu Bayar Bail elektrik Sekali je Dua ribu Tinggal Tujuh puluh lapan ribu Berreh Berreh Kemah Tuming Nah Minggu depan Aku akan call Pengurusi masjid Sampai hari Call Dua ringgit Kat lagi Tak jadi Dua ribu Saya tang Kata saya tang Kenal saya tang 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 seri tang Nah Saya tang lah tu Dia kata Syekh Bapa nak bagi dua ribu Dua ringgit pun Kalau ikhlas Haa Kita pun Okey tang Faham lagi Haa Dapat Tak tak lah kita Saya dinak Abu Bakar Bagi seluruh Hartanya Saya dinak Usman Bagi separuh Nah Bila tu Kerana mereka Mati Duduk depan Sokmo Nak Depan Sokmo Mati Siapa yang Banyak ikat Mati Dia tidak Akan mati cepat Siapa yang Tak ingat Mati Dia tidak Akan mati Lambat Bila datang Tempoh Ajal Tak boleh undur Ataupun cepat Walau Satu saat Tahu tak Benda makna Ajal Apa makna Ajal Mati Lagi Ajal apa dia Mati Haa Salah Takpelah Berani menjawab Tak kena Tuk ketampi Ajal bukan mati Ajal Tempoh Hidup Habis Tempoh Hidup Baru datang Mati Ajal itu Rok Tag Rok Tag kata 28 hari Bulan Februari Barulah Last sekali 28 Februari 2023 Bermakna Kalau 28 Itu hidup Tak lagi Hidup Lagilah Sebab Ditulis 28 Bila mati 29 Okey Sebab Jadi 28 itu Ajal Tempoh Rok Tag hidup Haa Bila dah datang Tempoh Kematian Yang dihabis Dah masa hidup Barulah Mati Haa Faham lagi Jadi Selepas Ajal Mati Cuma Orang Melayu Panggil Ajal itu Kematian Macam Syekh jawab Betul Juga Nak Di sikit Hakikat Sebenar Lepas Ajal Tempoh Bagi Kehidupan Habis Tempoh Datanglah Ke Kematian Okey Kita ambil Tasbeh Kita pun pegang Tasbeh Mati 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 tak Kita Tak Mati Mati Bukan Mosebut Mati Mosebut Mati Bukan Untuk Mati Mosebut Mati Mosebut Mosebut Mati Mosebut Tipu Dah Orang Mosebut Mati Mosebut Tak Curi Duit Kedah Mosebut Mosebut Makan Haram Kerana Ada Ingatan Terlupa Ingat Kepada Mati Itu Masalah Sebab tu Kita Bawa Awet Contoh Bawa Awet Berbua Sebelah Kita Umar Berapa 6 8 Tak Sabar 5 8 Betul 5 8 Okey Nama 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 Ibrahim Abang Panggil Naim Zain Oh Comel Nama Zain Isteri Orang Mana Johor Okey Kebetulan Isteri Balik Kampung Balik Johor Okey Ada Awet Ajak Jalan Duduk Sebelah Masuk Dalam Kereta Hujan Lebak Bila tu Duduk Kat Tepi Jalan Parking Kilat Sabung Menyabung Kodoblas Tengah Malam Aircom Buka Pool Maksima Hujan Yang Paling Lebak Sejuk Lagi Pula Nak Zain Okey Pakai Jubah Dengan Ketayak Tapi Awet Tu Pakai Skirt Skirt Dia Tinggi Dari Punggung Perha Putih Nampak Kocelah Cahaya Cahaya Bulan Okey Bila Kalu Gemadaan Macam Tu Pegang Peha Dia Atau Buat Keluar Kitab Sipat 20 Jawab Ikhlas Dalam Masjid Jangan Bohong Bukan Zumbuh Gurau 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 Sumpah Sumpah Smerah Padi Dia Jawab Makananya Pegang Peha Faham Lagi Sebab Tu kehidupan Kita Bila Kita Ingat Kepada Mati Dia Lain Benda Yang Menghalal Ingat Mati Tadi Keseronokkan Pegang Peha Tu Yang Duduk Depan Tu Pakai Jubah Tu Pakai Kitayap Yang Seluar Pendek Jangan Sembang Duduk Depan Masih Pegang Beha Kalau Aku Pegang Beha Pegang Steering Buat Awal Awal Kita Tak Ambil Pertolongan Allah Kalau Allah Tak Tolong Kita Akan Jadi Berdua Bila Berdua Nombor Tiga Siapa Syaitan Nabi 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 Kata Kalau Kamu Berdua Dengan Perempuan Yang Bukan Mahram Tempat Yang Sangat Sunyi Tidak Ada Yang Nombor Tiga Melainkan Syaitan Syaitan Tak akan Kata Zikir 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 Syaitan Kata Syekh Buat Buat Kena Kena Buat Kena Buat Buat Sentuh Ini Masalah Aku tahu Aku pengalaman Allah 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 Ilmu Mati Ilmu Di mana Kita Mengingat Mati Maka Kita Tidak Akan Melakukan Hal Hal Yang Membuat Kita Melakukan Kerusakan Mencuri Uang Rakyat Korupsi Dan lain Sebagainya Itu Ilmu Yang Harus Dimiliki Ataupun Yang Wajib Agung Sultan Perdana Menteri Presiden Wajib Untuk Tahu Tentang Ilmu Ini Semakin Kita Ingat Mati Maka Semakin Baik Kita Dalam Mengelola Kehidupan Kita Jahat Bukan Dunia Tapi Diri Kita Sendiri Itu Kata Ustaz Zari Dan Banyak Lagi Istilahnya Hiburan Yang Ustaz Zari Itu Sampaikan Kepada Kita Percontohan Percontohan Ataupun Eksampel Daripada Kehidupan Itu Sendiri Dan Banyak Sekali Kita Ambil Pelajaran Daripada Curama Ustaz Zari Drus Di Tahun 2024 Ini Masya Allah Semoga Sehat Selalu Panjang Umur Berkah Selalu Dan Juga Dalam Hidupan Allah Amin Amin So Itu Terima kasih Dan Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Sub indo by broth3rmax